selamat sore teman-teman hari ini saya melakukan penyiraman sekaligus melakukan pemupukan untuk kebun durian saya yang isinya sekitar satu bulan sedangkan yang ini isinya sekitar sekitar 7 bulan ini tanam sekitar bulan Januari 2024 ini sekalian saya akan mengecek perkembangannya satu persatu langsung saja kita cek perkembangannya yang pertama ada duri hitam tuh yang putuk sudah mulai muncul tanda-tanda mau terubus ini dulu waktu tanam masih daun muda jadi terubusnya agak telat yang kedua ini ada musangking ini sudah terubus yang ketiga ada duri hitam ini juga sudah mulai muncul terubus nah itu yang putuk-putuk sudah mulai muncul tanda-tanda mau terubus ini yang ketiga ada musangking ini sudah terubus juga sudah masuk saya ini yang keempat ini pohon yang keempat musangking pohon yang kelima duri hitam ini juga sudah mulai muncul terubus terubus pohon yang keenam ada musangking ini juga sudah mulai muncul terubus terubus pohon yang kecelsi ter proceedings yang ketujuh ada duri hitam lagi ini juga sudah mulai muncul terubus terubus ter下 jadi baru saya lakukan pemupukan dan penyiraman yang kedelapan ada musangking ini juga sudah mulai muncul trubus yang kesembilan ini sembilan sudah muncul trubus banyak ini duri hitam pohon yang kesembilan duri hitam sudah mulai muncul trubus banyak pohon yang kesepuluh ini ada udang merah ini belum ada tanda-tanda trubus mungkin ini stress atau kalau tidak ini mungkin trubusnya telat karena ini dulu waktu terkirim itu daun muda pohon ke sepuluh udang merah pohon yang ke sebelas duri hitam sudah mulai muncul trubus banyak pohon yang ke dua belas musangking ini juga sudah terhubus banyak sekali ini pohon yang ke tiga belas ada duri hitam ini juga sudah mulai muncul tubus trubus ini juga sudah mulai muncul trubus ini juga sudah mulai muncul trubus pohon ke-15 ini ada tupai king ini belum ada tanda-tanda terobos mungkin karena stress atau bibitnya terlalu kecil atau juga mungkin karena dulu masih daun muda pohon ke-15 pohon ke-16 ada wangu sangking ini juga sudah terobos pohon ke-17 ada 17 ada duri hitam ini juga sudah mulai muncul terobos pohon ke-18 pohon ke-18 ada musangking ini juga sudah terobos pohon ke-19 ini ada duri hitam ini belum ada tanda-tanda terobos tapi mungkin ini agak telat karena ini dulu waktu tanam itu masih ngelentruk itu masih daun muda jadi waktu itu masih habis terobos ya waktu nanam pedaunya masih tampak sehat berapa itu tadi 19 ini pohon ke-20 pohon ke-20 ada musangking ini juga sudah mulai muncul tanda-tanda terobos musangking 20 ini 21 pohon ke-21 wadah duri hitam ini sudah muncul tanda-tanda terobos nah ini sudah mulai muncul tanda-tanda terobos pohon keberapa tadi lupa 21 22 ini benar saya lupa ini keberapa ini 18 19 22 iya ini 22 pohon ke-22 ini bucuk-bucuknya sudah mulai nampak mau terobos pohon ke-22 ini pohon ke-23 pohon ke-23 ada duri hitam ini kayaknya belum ada tandatada terobos ini mungkin telat 23 ada duri hitam ini pohon ke-24 ini pohon ke-24 ini pohon ke-24 ada musangking ini sudah terobos pohon ke-25 pohon ke-25 pohon ke-25 ada duri hitam ini juga belum ada tanda-tanda terobos ini pohon ke-26 pohon ke-26 ada musangking ini sudah mulai muncul tandatada terobos pohon ke-26 pohon ke-27 sudah duri hitam sudah mulai muncul terobos di mana-mana 27 pohon ke-28 ada musangking ini sudah mulai muncul terobos dan ini yang terakhir pohon ke-29 ini ada musangking lagi ini ujung-ujungnya sudah mulai muncul terobos ini juga sudah mulai muncul terobos baru ya pohon terakhir jadi rata-rata sebagian besar sudah mulai muncul terobos ada 1-2 yang belum mungkin agak telat karena waktu tanam dulu masih daun muda yaitu tadi sedikit update dari saya tentang durian yang usianya sekitar 1 bulan terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati